Hujan deras yang terjadi pada Senin Malam hingga Dinihari menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta. Seperti di Kebun Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, banjir merendam hingga ketinggian mencapai 1 meter. Sementara di Jalan Raya Latu, Menten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, banjir tak hanya merendam jalanan utama, namun ratusan rumah warga juga ikut terendam banjir. Hujan yang mengguyur kota Bogor dan sebagian Jakarta Dinihari tadi menyebabkan permukiman padat penduduk di Kebun Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, terendam banjir selasa pagi. Ketinggian air sekitar 50 cm hingga 1 meter. Meski banjir, warga tidak mengungsi dan memilih bertahan di lantai dua rumah mereka. Permukiman warga di Kebun Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jati Negara ini menjadi salah satu wilayah langganan banjir di Jakarta Timur. Warga berharap pemerintah segera menormalisasi sungai Ciliwung. Terlebih, proyek sodetan Ciliwung yang bertujuan untuk mengatasi banjir hingga kini belum berdampak pada warga. Hujan deras yang melanda Jakarta Senin malam menyisakan banjir di sejumlah wilayah. Salah satunya di Jalan Latumenten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Air setinggi 20 hingga 40 cm mengendangi ruas jalan utama hingga sepanjang 100 meter. Sejumlah kendaraan mogok saat melintasi banjir. Para pengendara yang tak mau kendaraannya rusak memilih putar arah. Tak hanya ruas jalan, banjir yang disebabkan luapan air dari Kali Grogol ini juga membuat ratusan rumah di Grogol, Petamburan, terendam banjir setinggi 50 cm. Untuk mengurangi debit air, suku dinas sumber daya air telah mengerahkan dua unit pompa mobile di lokasi kejadian. Tim Liputan, CNN Indonesia